Intro Halo teman-teman, apa kabar anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kabar baik menyertai anda dan juga keluarga anda Ya teman-teman, apakah anda mempunyai masalah terhadap usaha anda? Mungkin anda punya warung, punya rumah makan, punya restoran, punya toko dan lain sebagainya Mungkin anda merasakan pengunjung anda sepi Mungkin anda merasakan bahwa dagangan anda tidak laku Jangan pernah anda mengambil jalan pintas yang justru akan memperparah keadaan anda Tetapi satu tips ini mungkin bisa anda coba Tipsnya adalah dengan memaksimalkan energi positif dalam diri kita Dan juga energi positif dari pasangan kita Khususnya untuk anda yang sudah memiliki pasangan Karena ketika dua energi positif ini digabungkan Ini akan memberikan efek atau dampak yang luar biasa Dampaknya akan menarik hal-hal positif di tempat usaha anda Termasuk konsumen atau pengunjung Nah, salah satunya untuk memaksimalkan energi positif Adalah dengan membuat hati dan pikiran kita lebih positif Hati-hati dengan perasaan anda Terutama rasa benci yang mungkin ada dalam diri anda Kenapa? Karena secara tidak langsung ketika anda menyimpan rasa benci Anda telah memancarkan energi negatif di sekitar anda Termasuk di tempat usaha anda Dan energi negatif ini lah yang akan mendatangkan banyak hal-hal negatif dalam usaha anda Oleh karena itu penting adalah Kembali membersihkan hati, membersihkan diri Dari segala perasaan benci Sebab meskipun anda hanya membenci satu orang saja Energinya akan ditangkap oleh orang-orang yang ada di sekitar tempat usaha anda Karena alam semesta ini berlaku untuk siapa saja Jadi ketika anda hanya membenci satu orang Maka kemungkinan orang-orang yang ada di sekitar anda Itu akan menangkap energi negatif yang anda munculkan Jadi teman-teman, jika anda memiliki perasaan tidak enak hati dengan orang lain Segera bereskan Segera perbaiki Apalagi jika anda memiliki rasa benci terhadap orang lain Siapapun itu Entah itu ada di dekat anda atau jauh di sana Segera bereskan Lupakan rasa benci itu Ajak silaturahmi meskipun mereka jauh Doakan mereka Agar energi anda lebih positif lagi Sehingga tidak ada lagi perasaan benci Tidak ada lagi perasaan negatif dalam diri anda Dan sebaliknya Yang ada adalah perasaan bahagia Perasaan positif Yang akan mengundang banyak energi positif dalam kehidupan anda Terutama dalam tempat usaha anda Mudah-mudahan tips ini bermanfaat untuk anda Dan saya doakan usaha anda lancar Sukses sesuai dengan harapan anda Sekali lagi terima kasih Salam sukses Dan salam sehat selalu Untuk anda dan keluarga anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!